Pria tertimbun longsor saat mandi di air terjun sedudok. Ini bisa menjadi pelajaran bagi para wisatawan yang berkunjung atau mandi-mandi di lokasi air terjun. Jangan sampai apa yang menimpa wisatawan asal Madura ini terjadi pada Anda. Baru-baru ini beredar sebuah video mengerikan ketika seorang pria yang asyik mandi di air terjun tanpa diduga tertimpa bongkahan tanah longsor yang jatuh dari atas air terjun. Bongkahan tanah itu segera menimpanya. Peristiwa ini terjadi di lokasi wisata air terjun sedudok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, sore. Akibat peristiwa itu, si pria wisatawan asal Madura itu disebut-sebut meninggal dunia. Peristiwa mengerikan tersebut sempat terekam oleh video amatir yang diambil oleh rekannya. Video itu kemudian viral dan beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan ulang oleh akun Instagram at Andreli garis bawah story. Dalam video berdurasi singkat itu terlihat 4 orang tengah mandi di bawah air terjun sedudok. 3 laki-laki dan 1 orang perempuan mengenakan pakaian pink. Awalnya keempatnya tengah asyik mandi di duyuran air terjun. Bahkan si perempuan tampak berendam di dalam air. Tiba-tiba dari atas datang tanah longsor dan langsung mengenai mereka. Dalam video juga terdengar teriakan saat peristiwa itu terjadi. Diketahui, seorang wisatawan bernama Agus Setiawan warga Dusun Gedung, Desa Karanganyar, Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur meninggal dunia karena peristiwa tersebut. Saat itu pohon cemara jatuh dari air terjun bercampur batu dan tanah. Korban yang berada di bawah air terjun mengalami luka retak di bagian kepala. Unggahan tersebut pun langsung ramai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!